Intro Salam Skapsa! Bisa! Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa Pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor Kelas 11, semester genap Mari kita simak materi berikut ini Oke selamat bertemu lagi pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor Kelas 11, semester genap Pertemuan yang kedua Dimana kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini adalah Yang pertama, menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi Yang kedua, merawat secara berkala pada sistem bahan bakar injeksi Yang ketiga, 3.16, menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar injeksi Dan yang terakhir, 4.16 adalah memperbaiki sistem bahan bakar injeksi Jadi untuk pertemuan kali ini, materi kita adalah Sistem bahan bakar khususnya adalah yang injeksi Atau sistem bahan bakar dengan pengontrolan elektronik Oke, langsung kita masuk ke materi Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran dulu ya Maaf, sebelumnya Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah Yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi sistem bahan bakar injeksi Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis sistem bahan bakar injeksi Yang ketiga, siswa mampu mendapatkan kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi Dan yang terakhir atau yang keempat adalah Siswa mampu memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar injeksi Ya, masuk ke materi ya Fungsi secara umum adalah fungsi sistem bahan bakar ya Entah itu bisa yang injeksi ataupun yang lama Yang masih memakai karburator Atau yang disebut dengan sistem bahan bakar konvensional Semuanya sistem atau semua sistem Fungsinya sama, yaitu untuk menyimpan, membersihkan, menyalurkan, dan meninjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan jumlah dan waktu peninjeksian yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mesin Ya, saya garis bawahi Yang pertama adalah untuk menyimpan Ya, kalau untuk menyimpan pasti komponen yang ada pada sistem bahan bakar tersebut adalah Tengki Tengki bahan bakar fungsinya untuk menyimpan Semua sepeda motor pasti memiliki tengki Yang fungsinya untuk menyimpan bahan bakar Yang kedua, membersihkan Di sana ada filter ya Ataupun saringan bahan bakar atau saringan bensin biasa orang menyebutkan Yang ketiga, menyalurkan Ini ada komponen yang namanya selang Jadi, untuk menyalurkan bahan bakar ataupun bensin dari Tengki menuju ke, bisa ke karburator ataupun ke injektor Dan yang terakhir, dan menginjeksikan atau menyemprotkan Kalau yang baru Yang memakai bahan bakar atau sistem injeksi adalah Injektor Kalau yang lama masih memakai karburator Secara umum fungsi sistem bahan bakar Konvensional maupun elektronik adalah sama Selanjutnya Campuran bahan bakar Di situ digambar ada Udara, bensin Mulai dari gambar yang paling kiri Udaranya banyak, bensinnya sedikit Mulai semakin ke kanan Itu adalah campuran atau campuran bahan bakar dan udaranya semakin gemuk Campuran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar Harus dalam kondisi mudah terbakar Misalkan kebanyakan udara atau kebanyakan bensin Maka campurannya tidak mudah terbakar Maka harus memiliki perbandingan yang pas Agar dapat menghasilkan efisiensi tenaga yang maksimal Jadi Campuran yang belum sempurna akan sulit terbakar Bila tidak dalam bentuk gas yang homogen Bahan bakar tidak dapat terbakar dengan sendirinya Harus dicampur dengan udara Jadi kalau yang masuk ke ruang bakar cuma bahan bakar saja Mantur gitu ya Malah tidak bisa terbakar Harus dicampur dengan udara dengan perbandingan yang pas atau ideal Perbandingan campuran udara dan bahan bakar ini sangat mempengaruhi pemakaian bahan bakar Bahan bakar harus terbakar keseluruhan untuk dapat menghasilkan tenaga besar pada mesin Dan meminimalkan tingkat emisi gas buang dari mesin Secara teori perbandingan udara dan bahan bakar adalah 15 banding 1 Jadi yang kedua itu ya Yaitu 15 untuk udara berbanding 1 untuk bahan bakar atau bensin Semakin ke kiri itu campurannya semakin miskin Dan semakin ke kanan itu campurannya semakin kaya Pada kondisi sebenarnya mesin membutuhkan campuran udara dan bahan bakar Dalam perbandingan yang berbeda-beda tergantung pada temperatur, kecepatan, putaran mesin, beban dan kondisi-kondisi lainnya Misalkan saat start awal pasti mesin ataupun motor memerlukan campuran yang gemuk atau kaya Karena memerlukan bahan bakar yang cukup banyak Misalkan pada saat dingin Pada saat ada yang namanya sistem cuk Yaitu memerlukan campuran bahan bakar dan udara yang kaya atau campuran gemuk Semakin berbeda kondisi nanti campurannya berbeda lagi Kita lanjut ke komponen-komponen sistem pengaliran bahan bakar Di sini secara umum itu komponen-komponen yang berada atau sensor-sensor yang berada pada sistem bahan bakar elektronik Atau sistem bahan bakar injeksi Kita mulai dari yang paling bawah yang ada Full suction filter Fungsinya untuk menyaring bahan bakar supaya kotoran-kotoran itu tidak masuk ke dalam mesin Atau masuk ke dalam sistem Yang kedua ada full pump Ataupun pompa bahan bakar Fungsinya untuk memompak bahan bakar menuju ke full injector Yang akhirnya akan disemprotkan menuju ke ruang bakar Yang berikutnya lagi ada pressure regulator Regulator fungsinya untuk menjaga teganan akan menjaga tekanan supaya tekanan dalam sistem itu konstan atau tetap Ketiga komponen ini tadi itu berada di full tank atau tanki bahan bakar Inilah perbedaan antara tanki bahan bakar untuk sistem bahan bakar konvensional dan injeksi Dari tanki disalurkan menuju ke full injector melalui full feed hose atau selang bahan bakar Apakah selang bahan bakar untuk konvensional dan injeksi berbeda? Yang pastinya berbeda karena pada sistem injeksi ini memiliki tekanan Bahan bakarnya disini memiliki tekanan sebelum nanti di full injector disemprotkan atau di injeksikan menuju ke ruang bakar Inilah secara umum komponen-komponen pada sistem pengaliran bahan bakar pada sistem bahan bakar injeksi Inilah komponen-komponen sistem bahan bakar injeksi Kita mulai yang pertama Paling kanan disini adalah tanki bahan bakar Fungsinya jelas untuk menampung bahan bakar Supaya pengendara tidak kehabisan daripada bahan bakarnya atau bensinnya Biasa disebut full tank Yang kedua ada pompa bahan bakar atau elektrik full pump Yang kedua Fungsinya untuk apa full pump? Saya ulangi tadi untuk mengalirkan bahan bakar dengan tekanan tinggi Sehingga bisa di injeksikan ke saluran masuk atau intake manifold Di sini ada catatan ya Bahan bakar harus tetap penuh pada ruang pompa Hal ini karena bahan bakar berfungsi sebagai pelumas Jadi bahan bakarnya disini harus ada bahan bakar Tidak boleh kehabisan pada sistem bahan bakar injeksi ini Dan pentinginan pompa oleh sebab itu Pada sepeda motor dengan sistem injeksi Bensin atau bahan bakar tidak boleh habis Untuk yang ketiga Ada pressure regulator Atau pengatur tekanan bahan bakar Fungsinya untuk apa? Untuk mengatur tekanan bahan bakar Yang menuju ke injektor Agar selalu konstan atau tetap Kalau di materi atau di buku itu Tekanannya antara 294 kpa Atau kurang lebih 3 bar Jadi kalau tidak ada Full power regulatornya Nanti tekanannya bisa berubah Dan akan mempengaruhi penginjeksian Atau penyemutan bahan bakar pada ruang bakar Yang keempat ada saringan Saringan bensin Atau saringan atau filter bensin Yang keempat Fungsinya jelas Yang namanya saringan atau filter adalah Untuk menyaring kotoran-kotoran Yang dibawa oleh bahan bakar Atau bensin Supaya kotoran tersebut Bisa tersaring dan Tidak masuk ke dalam ruang bakar Ya apabila terjadi Atau ada kotoran yang masuk Ke dalam ruang bakar Yang pasti akan Mempengaruhi daripada Pembakaran bahan bakar dan udara tersebut Atau bisa Merusak komponen-komponen Yang ada pada mesin Komponen nomor 4 Jadi pada tanki sendiri Ada 3 komponen Ini saya ulangi Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya Selain itu Yang kelima ada Selang ya Selang bahan bakar Atau full fit hose Fungsinya jelas untuk Meneruskan ya Atau Men-transfer Bahan bakar dari Tengki menuju ke Injektor Dirancang khusus Agar bisa Mengalirkan bahan bakar Dan Yang bertekanan Jadi berbeda dengan Sistem pada Karburator ini Mungkin selangnya dirancang khusus Memiliki lapisan-lapisan yang khusus Sehingga Selang tidak mudah Atau pecah ketika digunakan Untuk yang ke-6 Ada full injektor Jadi Injektornya ini ada pada Gambar nomor 6 Dan yang ke-7 ini adalah Keseluruhan dari Atau tempat daripada Full injektor Ada yang namanya Throttle body Untuk komponen yang ke-6 Injektor Jelas fungsinya untuk Menyemprotkan Bahan bakar yang Pertekanan Menuju ke ruang Bakar Yang nanti akan Dibakar Melalui Percekan Bunga api Pada Busi Untuk yang ke-7 Ada throttle body Ini ada throttle body Di sini ada Dua sensor Yang berhubungan dengan Sistem Bahan bakar Injeksi Di sana ada TPS Throttle position sensor Yang fungsinya untuk Mendeteksi Daripada sudut Throttle Yang misalkan di Saat Stasioner Dan saat digas Nanti akan Berbeda Dan ada IAT Intake air temperature sensor Fungsinya untuk Mendeteksi Udara yang Masuk Dan yang ketiga Ada MAP Maniple Absolute Pressure Sensor Fungsinya untuk Mendeteksi tekanan udara Yang masuk ke dalam Turtle body Atau di sekitar Turtle body Untuk tugas yang kedua Tadi materinya bisa Dilihat di Youtube Untuk materi Atau mobil Nanti bisa Di download Di google classroom Di situ ada Tugas dua Untuk Pertemuan yang kedua Untuk tugas Bisa langsung Dilihat di google classroom Silahkan dikerjakan Lewat google classroom Dan tidak perlu Men-screenshot Hasil jawaban Ya nanti Tugasnya Berubah google Form Nanti silahkan Dikerjakan Tidak perlu Screenshot Nanti Hasil dari kalian Bisa langsung Terekam di Google classroom Selamat Menkerjakan Tetap jaga Kesehatan Dan Sampai bertemu Di Kesempatan selanjutnya Dan terima kasih Baiklah pelajar Skapsa Demikian materi Hari ini Untuk pengumpulan tugas Melalui google classroom Jangan lupa Like Dan komen Untuk mendukung Program ini Klik subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya tidak Ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian Video ini Bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Segediri Raya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!